selamat menikmati bagaimana caranya membuat cuangki ya teman-teman apakah itu menggunakan air panas atau air dingin ya itu banyak banget di kolom komentar Kang Asgar ya Kang Asgar disini akan menjawab keresahan teman-teman semuanya mudah-mudahan apa yang Kang Asgar berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya Kang Asgar akan kasih tahu semua cara-caranya dan triknya biar teman-teman yang mau membuka usaha ya atau mau berjualan mudah-mudahan teman-teman berhasil membuat cuangki yang enak dan nikmat dan banyak diminati orang banyak ya teman-teman oke disini Kang Asgar akan membuat adonan cuangki untuk perusahaan Kang Asgar dan bahkan untuk Kang Asgar kasih tahu ke teman-teman bahwa video-video yang Kang Asgar sebelumnya itu emang real ya bukan settingan atau apa itu real resep dari Kang Asgar mudah-mudahan kalian yang menggunakan resep dari Kang Asgar berhasil dan sukses jualannya ya oke kita lanjut saja ke cara pembuatannya teman-teman seperti apa ya oke teman-teman disini nih di depan Kang Asgar sudah ada beberapa bahan ya untuk membuat cuangki atau membuat adonan tahu goreng ya teman-teman disini Kang Asgar ada ikan tenggiri ini Kang Asgar gunakan sekitar 150 gram ya kemudian disini ada 2 sendok garam teman-teman ya 1 bungkus ladaku dan penyedap rasanya itu 1 saset ya terserah teman-teman mau menggunakan penyedap rasa rasa apa ya kemudian disini ini airnya air dingin ya kalau di kira-kira ini ukuran 1 gayung setengah ini air dingin ya teman-teman tuh Kang Asgar ini bukan air panas ya karena banyak banget yang berkomentar Kang itu air dingin atau air panas ini air dingin ya air dingin biasa tuh kalau air panas nggak mungkin Kang Asgar pegang ya karena Kang Asgar tidak kebal teman-teman ya tuh oke kemudian ini disini Kang Asgar gunakan 3 apa 3 kilo tepung tapioca ya teman-teman tuh ini Kang Asgar buat 3 kilo aja ya karena stok yang kemarin juga masih banyak ya ini sekalian buat berbagi ke teman-teman yang selalu bertanya ya menggunakan air dingin atau air panas Kang ini air dingin ya teman-teman kemudian disini Kang Asgar gunakan tepung terigu teman-teman tepung terigu biasa ya ini untuk 1 apa untuk 1 per 4 ini tidak digunakan semuanya ya oke kita lanjut saja ke cara pembuatannya teman-teman ya oke ini teman-teman ini Kang Asgar kembali ingatkan ya teman-teman gunakan tepung tapioca nya kalau di daerah Bandung atau Garut itu banyak banget ya teman-teman tepung tapioca yang merek trompet ya oke kita lanjut ke cara pembuatannya pertama teman-teman masukkan dulu ininya ya penyedapnya jadi kita hancurin dulu bumbunya jangan dulu ininya ya jadi biar bumbunya itu meresap semua teman-teman oke kemudian kita masukkan air semuanya saja jangan dulu semuanya ya setengah-setengahnya dulu nih kita gunakan tangan saja ya biar hasilnya lebih bagus ya oke teman-teman tuh ya ini emang seperti ini ya cara mengadoninya jangan apa biar hasilnya lebih bagus itu emang seperti ini teman-teman ya kalau udah itu kita masukkan tepung terigu yang tadi ya tuh jadi biar kalau untuk seperempat ukuran 3 kilo segini aja teman-teman ya simpan segini tuh jadi disisakan segini jadi jangan digunakan semuanya biar tidak keras karena fungsi dari terigu itu hanya untuk apa biar agak kering ya pas nanti proses penggorengan jadi tidak lembek kalau terlalu banyak terigu nanti bisa mengeras ya teman-teman hasilnya oke setelah itu kita masukkan secara perlahan ya tepung tapioca yang tadi kemudian kita aduk-aduk seperti ini teman-teman jadi secara perlahan ya kocek-koceknya oke teman-teman tuh walaupun menggunakan air dingin ya tetap kenyal seperti ini teman-teman tuh kenyal ya kalau tepung tapioca merek trompet itu Kang Asgar gunakan ya oke kita masukkan lagi baru 1 kilo ya teman-teman tuh kita masukkan lagi teman-teman ya oke kalau sudah masuk kita tambahin air ya kalau terlalu kelah kita tambahin air secara perlahan jadi gak usah disemakan dulu ya secara perlahan saja teman-teman oke ingat ya perlahan-lahan memasukkannya biar adonannya tidak gagal ya teman-teman buat teman-teman pemula itu perhatikan baik-baik ya caranya biar tidak gagal udah ini sudah 2 kilo kemudian Kang Asgar akan masukin lagi akhirnya semuanya saja karena ini udah terlalu mengeras ya tuh seperti ini tuh oke sudah teraduk yang kedua kilonya kita masukkan yang terakhir ya teman-teman yang 1 kilo lagi ini wadahnya Kang Asgar gunakan terlalu kecil ya jadi pasti agak belepotan biasanya Kang Asgar gunakan ember yang agak gede ya kalau untuk mengadunin yang 10 kilo ini karena Kang Asgar bikinnya 3 kilo jadi disini saja teman-teman oke ini sudah mau bagus ya tuh udah mau tercampur rata semua sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman jangan teman-teman terus tambahin air kita aduk dulu sampai benar-benar kalis nanti akan terlihat hasilnya apakah kurang air atau cukup ya oke kita aduk saja sampai kalis teman-teman oke ini teman-teman udah kalis ya ini udah kalis seperti ini lihat ya jadi kalau teman-teman belum menguleninya sampai kalis jangan dulu di airin ya teman-teman tuh jadi kalau walaupun menggunakan air dingin tetap hasilnya seperti ini ya teman-teman tuh bagus ini sudah selesai ya proses mengaduninnya tinggal Kang Asgar ini akan mencetaknya ya oke Kang Asgar akan cetaknya teman-teman udah selesai ya oke ini tinggal Kang Asgar cetak ya teman-teman nih Kang Asgar mau bikin cuangkinya caranya seperti ini ya sudah tahu mungkin teman-teman juga tuh jadi adonannya itu tetap halus ya walaupun menggunakan air dingin karena emang menggunakan air dingin ya teman-teman jadi Kang Asgar sarankan teman-teman untuk menggunakan tepung tapioca merek trompet ya teman-teman yang bagus itu tepung tapioca merek trompet biasanya di Kang Asgar gunakan tak pernah menggunakan merek yang lain tuh jadi mencetaknya seperti ini teman-teman terima kasih do Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.